Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Adun di lahannya Kang Mantri kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk mereview satu persatu bonsai milik Kang Mantri ikuti terus videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe oh ada Kang Mantri Assalamualaikum Kang Mantri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah setelah diizinkan oleh Kang Mantri udah saya review satu persatu dan saya jadi penasaran ini Kang sama pohon-pohon bahan bonsai disini kayaknya sih udah terbentuk karakter boleh ceritakan salah satu pohon aja yang Kang Mantri punya ini asal-mu asal atau riwayat pohon ini Kang depannya mana ini Kang Mantri? sebelah sini sebelah sini sebelah sini Kang depannya sebelah sini oh ini Kang pohon ini dulunya hasil budidaya teman-teman dari budidaya dari Cangkok? iya budidaya dari Cangkok kurang lebih sebesar inilah oh terus bahannya terus ditanam di di lahan di lahan kosong di kebun ya kurang lebih 3 tahun setengah lah oh 3 tahun setengah untuk mendapatkan pohon sebesar ini dan untuk teman-teman ini pohon saya begini juga gak nyampe mungkin ini pohon di lingkar 60 dan ditanam dari Cangkokan sebesar gini 3 tahun udah terbentuk kayak begini disini udah berapa bulan Kang? disini kan dari kebun itu dibuat ground disini groundan disini untuk program batang kurang lebih 6 bulan 6 bulan iya dari hasil dongkel dari kebun terus gak langsung ditanam disini kan ini kayaknya ditanam dulu di pot supaya apa supaya kelihatan hidup ini kebetulan ini di ground ini tadinya dari dongkelan dari kebun dari dongkelan dipindah ke jolang dulu dipindah ke jolang ini dikuburnya bersama jolangnya berarti gak langsung ditanam disini itu untuk meminimalisir kematian dan mempermudah kalau misalkan nanti kita mau ngangkat pohon ini keren sekali ini pohon ke mantri terus saya bingung ini pemetaan batu-bata ini buat apa sih kak mantri kan ini disini itu nomor satunya dipasang batu-bata seperti ini supaya meminimalisir rumput yang tumbuh disini yang keduanya kan disini banyak ayam-ayam tetangga ayam bangor sukanya sukanya akar disini jadi di inisiatif aja ini dipasanglah batu-bata seperti ini tapi bukan inisiatif oh ini ada multi fungsi jadi jadi batu itu juga bisa apa melembabkan media pohon ini dan saya penasaran juga ini untuk media yang digunakan kang mantri kira-kira apa saja sih ini kang mantri sebetulnya untuk menanam pohon sianci medianya sangat mudah lah banyak didapat di sekitaran kita saya ini medianya pakai sekam sekam mentah terus pasir pasir bagusnya kalau itu harus pasir malang cuma saya kan disini jarang gitu ya jarang jauh untuk dapatkan pasir malang saya ngambil aja memanfaatkan memanfaatkan yang ada aja yang deket pasir dari kali terus dicampur lagi sama tanah kotoran hewan pakai tinja porsinya ya mungkin kalau tanah satu ember pasir satu ember sekam juga satu ember gitu dan inilah bisa kita lihat keselurannya untuk yang mau budidaya si Anci ternyata untuk media si Anci tidak begitu rumit ya yang bisa memanfaatkan di sekitar kita pasir kali sekam pupuk pandang dengan campuran satu 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 terarti Kang Mantri kalau sudah dipinah dari kebun ke lahan dekat rumah ini berarti ini sudah mau dibikin bonsai dibentuk bonsai apakah Kang Mantri teh ges puas gitu ya rekin bonsai Kang sudah punya yang hampir 80% 70-80% masih Sianci masih Sianci mungkin kalau itu kakaknya kakaknya yang ada di sini itu sudah dibentuk sudah hampir 80% nanti ada di depan nah itulah tadi bincang-bincang ringan bersama Kang Mantri mudah-mudahan Kang Mantri selalu diberikan kesehatan dimurahkan rizkinya oleh Allah SWT sukses selalu buat Sadulur bonsai salam santun salam satubi Sadulur bonsai mantap